Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Itu semantaranya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dan madestana nah cuma orang-orang dulu beranggapan bahwa untuk mendirikan kerajaan itu harus orang yang memiliki darah bangsawan, darah raja-raja juga nah sementara pujat mika ini bukan berasal dari darah bangsawan, mereka adalah darah pedagang bukan berasal dari kasta satria tapi kasta waisa karena itu mereka tidak mau menjadi raja tapi karena di daerah yang didatangi itu tidak ada kerajaan, waktu itu mungkin kerajaan terdahulu sudah sudah pakem atau seperti apa, lalu mereka mendirikan kerajaan, tapi Mujad Mika cuma mengklaim dirinya sebagai raja sementara saja karena itu dia berwasiat kepada putera-puterannya yaitu Lampu Makurat dan Lampu Madestana agar jangan menjadi raja gitu kan kalau ingin menjadi raja maka harus dicari rajanya adalah orang-orang yang berdarah bangsawan juga yaitu dari Majapahit waktu itu nah seperti kita ketahui bahwa untuk menjemput calon raja dari Majapahit ini maka mereka berusaha untuk apa isinya melakukan tambah berata melakukan semelih dan didapatlah seorang putri putri Junjung Muih kalau perisi diantara perisinya itu putri Junjung Muih ini adalah putri yang muncul dari Muih nah putri inilah yang yang dicadangkan nanti sebagai istri raja sementara rajanya dijemput dari Majapahit gitu kan karena itu dalam sebuah perjalanan mereka bertolak ke Majapahit puluhan rompongan menjemput pangeran dari Majapahit dan oleh Majapahit dikirimlah pangeran Suryanata gitu kan nah pangeran Suryanata ini lah yang kemudian mengawini mengawini putri Junjung Muih dan mendirikan kerajaan yaitu kerajaan negara Dipa gitu dan dari keturunan mereka inilah nanti beranak pinak menjadi raja-raja kerajaan negara Dipa kemudian negara Daha sampai dengan Kesultan Banjar Islam gitu jadi kalau Kesultan Banjar Islam itu nanti kalau kita waktunya sempat sudah kita ketahui bahwa pendirinya adalah pangeran Samudera yang setelah mengandung agama Islam berganti nama menjadi Sultan Suryansa gitu nah Sultan Suryansa ini bisa kita urut sil-silahnya sampai dengan pangeran Suryansa dan putri Junjung Muih tadi nah ada versi mengatakan bahwa pangeran Samudera atau Sultan Suryansa adalah putra dari pangeran mantri jaya atau mantri alu putra dari pangeran begawan putra dari pangeran Sukarama putra dari pangeran Sekar Sumsang putra dari pangeran Carang Lelian bersama dengan putri Kalangso putra dari pangeran Surya Gangga dan putra dari pangeran Surya Nata bersama dengan putri Junjung Muih nah jadi memang ada ada garis keturunannya yang jelas lah antara pangeran Surya Nata sampai dengan Sultan Suryansa nah kemudian nanti juga seperti itu ketika Sultan Suryansa mendirikan ke Sultan Banyar Islam maka keturunan-keturunannya juga ada tetap dari garis itu nah dari Sultan Suryansa sampai dengan nanti Sultan Sultan terakhir seperti Sultan Hidayatullah Sultan Tabjidillah itu juga keturunan asal-muasalnya itu dari Sultan Suryansa juga nah termasuk Sultan kita sekarang di era Melanial ini yaitu Sultan Hairus Saleh itu juga keturunan dari situ juga itu bisa kita urut kalau tidak salah urutannya itu bisa kita bisa kita sebutkan ya pangeran atau Sultan Hairus Saleh bin pangeran Yumri bin pangeran Umar bin pangeran Abu Bakar bin pangeran Singasari nah pangeran Singasari ini ber badasanak dengan Sultan Adam kemudian bin Sultan Sulaiman bin Sultan Tahmidullah bin Sultan Sayyidullah bin Sultan Tahlilillah bin Sultan Tahlilillah bin Sultan Sayyidullah bin Sultan Hidayatullah bin Sultan Musta'inbillah bin Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansa jadi ada rentetan rentetan silsilah yang yang dapat kita urai kembali yang disitu menunjukkan bahwa ada garis yang tidak terputus yang selalu bersambung antara Kesultanan Banjar Islam dengan Kerajaan Banjar Hindu Negara Daha dan Negara Dipa termasuk juga dengan Kesultanan Banjar sekarang yang dibangkitkan di era milenial jadi jadi masyarakat dan pemirsa patut juga mengetahui bahwa Kesultanan Banjar yang yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Kesultanan atau Kerajaan Kerajaan di masa lalu baik di masa Islam ya maupun di masa Hindu gitu kan walaupun memang keturunannya itu memang berpencar dimana-mana karena sejak Kesultanan Banjar ini ya dibubarkan secara sepihak setelah melalui peperangan yang panjang dengan Belanda itu keturunannya terhambur berhamburan dimana-mana berhamburan karena itu banyak sekali kita temui yang namanya Gusti-Gusti itu ada dimana-mana sebagian ada yang kita ketahui sebagian ada yang tidak kita ketahui di antara misi Kesultanan Banjar yang dibangkitkan sekarang yang dibimpin oleh Sultan Haji Hairus Saleh ini adalah untuk menghimpun kembali menghimpun kembali para zuriat para tutus para pangeran para Gusti itu untuk bergabung kembali memperkuat Kesultanan Banjar yang dibangkitkan pada tahun 2010 yang lalu dan kebangkitan Kesultanan Banjar pada 2010 itu sebenarnya kalau kita banding-bandingkan dengan Kesultanan yang lain itu bahasa banjarnya paling dudilah paling akhir karena Kesultanan Kesultanan lain itu mereka tidak bubar dan walaupun ada yang bubar mereka cepat bangkit kembali nah sementara Kesultanan kita mengalami masa pakem yang yang panjang lebih seratusan tahun sehingga di masa Sultan Hairus Saleh berhasil dibangkitkan kembali untuk berkembang di ranah budaya bukan ranah politik tapi ranah budaya karena waktu itu di zaman Presiden Gus Dur memang dipersilahkan Kesultanan Kesultanan yang ada di Nusantara ini silahkan bangkit kembali tapi ranahnya ranah budaya dalam rangka untuk membangkitkan sejarahnya membangkitkan budayanya yang sempat hilang atau hancur atau mana itu ya terpecah-pecah dalam kurun waktu yang lama itu mungkin sebagian yang kita jelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan Kesultanan Banjar ini selama pakum dari dihapuskan Belanda sampai 2010 rasanya lah yang dibangkitkan kembali oleh Sultan Hairul Saleh dalam waktu yang beberapa lama itu apa mungkin ada wacana akan membangkitkan Kesultanan lagi oleh pendahulu-pendahulu Pegustian-Pegustian yang dahulu dan faktor-faktor apa yang tetap membuat lama sampai 2010 baru dibangkitkan kembali Kesultanan Banjar ini ini pertanyaannya yang bagus sekali yang menarik sekali untuk kita jawab gitu kan jadi Kesultanan Banjar ini secara resmi tapi sepihak secara resmi dan sepihak dibubarkan oleh Belanda itu pada tahun pada bulan Juni tahun 1860 nah lalu sejak itulah maka Sultan-Sultan Banjar ini bangsa-bangsanya berhamburan kemana-mana ada yang melanjutkan peperangan diantara yang melanjutkan peperangannya adalah Sultan Pangeran Tesari Sultan Muhammad Seman dan juga Ratu Zaliha di Perukcaw sana dan sepihnya juga terhambur kemana-mana nah setelah berjalan berbagai berlangsung masa yang sangat lama itu di masa kemerdekaan sebenarnya sudah ada sudah ada keinginan untuk membangkitkan kembali Kesultanan Banjar karena dalam logika para Sultan itu ketika Belanda berhasil mengalahkan para Sultan berhasil menjajah otomatis Kesultanan ini kan bubar lah sementara gitu kan bubar sementara walaupun ada juga yang berdiri di pengasingan misalnya kan nah begitu Belanda kalah perang gitu kan dengan dengan bangsa kita meninggalkan Indonesia maka dalam logika para para keturunan Sultan-Sultan ini Kesultanan harus bangkit kembali cuma waktu itu kan yang ingin dikembangkan oleh bangsa kita ini sudah arahnya sudah berubah bentuknya ketika kita merdeka kan bukan lagi Kesultanan-Kesultanan tapi negara kesatuan Republik Indonesia gitu kan Republik Indonesia dan terkait dengan hal ini maka para Sultan pun rata-rata menerima karena mereka beranggapan bahwa menjadi satu dalam NKRI itu tentu lebih kuat lebih bagus dibandingkan dengan berdiri masing-masing kesultanan di seluruh Indonesia yang jumlahnya memang puluhan bahkan mungkin ratusan nah tapi pada ranah budaya keinginan untuk mendirikan kesultanan ini tetap ada saya pernah mendengar cerita langsung dari Bapak Insinyur Haji Muhammad Syed Gubernur Kalimantan Selatan periode 1994 sampai 2005 ada 2000 ya sampai tahun 2000 ya tahun 1995 ya misalnya dia 15 tahun jadi Gubernur 11 tahun jadi Gubernur beliau menceritakan bahwa di masa Gubernur pertama Kalimantan yaitu Insinyur Pangeran Haji Muhammad Nur itu sudah ada keinginan untuk menghidupkan kembali Kesultanan Banjar karena Insinyur Haji Pangeran Muhammad Nur ini memang zuriat terkuat juga dari Kesultanan Banjar bahkan malah itu jadi terita Pak Syed Haji Muhammad Nur yang asalnya bernama Gusti Muhammad Nur sudah didudus ya sudah didudus sudah didudus maksudnya dimandii secara ritual secara budaya Banjar dan diganti nama beliau menjadi Pangeran karena itu nama beliau yang terkenal belakangan ini kan Pangeran bukan lagi Gusti Muhammad Nur tapi Pangeran Muhammad Nur ya sudah didudus sebagai Sultan Banjar nah cuma ketika itu beliau sibuk di di pusat di pemerintahan beliau kan jadi gubernur Kalimantan tapi tidak bisa pulang juga ke Banjar Masin karena situasinya waktu itu benar-benar darurat perang beliau menjadi gubernur tapi berkantor di Yogyakarta dan juga Presiden Soekarno waktu itu sangat membutuhkan tenaga dan keahlian beliau ya untuk merindis pembangunan nah jadi di masa Pangeran Muhammad Nur sudah ada keinginan untuk mendidikan Kesultanan Banjar tapi tidak terwujud secara nyata ya karena kesibukan beliau nah belakangan-belakangan juga kita mendengar kabar bahwa diantara kepala daerah kita juga ada yang diminta untuk diminta untuk menghidupkan gembali Kesultanan Banjar ini karena diantara kepala daerah kita kan juga banyak juga yang keturunan bangsawan ya seperti Haji Gusti San Aman misalnya kan nah itu nah tapi mungkin ketika itu beliau juga pasti lebih fokus untuk untuk membangun gitu kan sehingga membangun secara umum gitu kan sehingga obsesi atau harapan berbagai pihak untuk menghidupkan gembali Kesultanan Banjar ini lagi-lagi tertunda lah tertunda-tertunda gitu sampai saatnya ketika Herosaleh menjadi Bupati Banjar itu kembali para Gusti di di berbagai daerah termasuk di Matapura di Banjarmasin ini mendesak beliau agar sudah saatnya Kesultanan Banjar ini dihidupkan kembali ya karena daerah-daerah lain sudah berdiri Banjarmasin Banjar aja yang belum berdiri nah Herosaleh ketika itu kan melemparkan melemparkan usul beliau agar agar para tokoh-tokoh lain yang juga keturunan dari Kesultanan Banjar itu didaulat lah sebagai Kesultanan Banjar namun ketika itu mungkin yang lain itu belum ada yang yang siap tapi para 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 Gusti ini terus mendesak beliau gitu kan pada intinya pian aja lah gitu kan yang menjadi Sultan yang penting yang menjadi Raja Muda Kesultanan Banjar yang penting Kesultanan Banjar ini berdiri berdiri dulu kan supaya tidak pakem supaya bisa sejajar dengan dengan Kesultanan Kesultanan lain yang sudah lebih dahulu berdiri di Nusantara nah karena itulah beliau menyangkupi ketika itu kita masih ingatkan tahun 2010 waktu itu dan beliau juga kedudukan beliau ketika itu dirismikan oleh oleh Sultan Jogja Pak saya lupa nanya panggilan T. Jawolannya dari Yogyakarta kemarin itu bahkan beliau dalam beberapa perkembangan terakhir itu juga diberi kepercayaan untuk memimpin berbagai organisasi Kesultanan tidak lagi di tingkat Kalimantan Selatan tapi sudah di tingkat nasional diantaranya beliau dipercaya sebagai Ketua Umum Korum Silaturahim Karatun Nusantara SKN itu secara nasional itu ada puluhan bahkan lebih seratus yang bergabung disitu beliau juga diminta sebagai apa itu saya lupa itu di tingkat regional kalimatannya kalau Majelis Agung Majelis Agung Raja Sultan Nusantara atau apa namanya si jelis itulah karena Raja Sultan di di Nusantara ini banyak sekali dan mereka mempercayakan amanah tersebut kepada Sultan kita ya Sultan Heru Saleh karena mereka beranggapan bahwa diantara puluhan atau ratusan kerajaan Kesultanan yang ada di Nusantara masa lalu itu Kesultanan Banyani termasuk yang terbesar di segi wilayahnya itu kita lihat kan Kesultanan Banyani kan wilayahnya luas benar Kalimantan Selatan yang ada sekarang sebagian Kalimantan Tengah sebagian Kalimantan Barat sebagian Kalimantan Timur bahkan ada sampai sebagian Kalimantan Utara dibanding dengan kerajaan-kerajaan lain itu relatif kecil di segi wilayahnya karena itu Sultan Banjar akhirnya diminta untuk memimpin organisasi-organisasi yang bersifat Kesultanan tadi dan sampai sekarang kabarnya tetap-tetap berjalan tetap diberi kepercayaan mungkin itu diantaranya dalam proses pengangkatan beliau atau pemilihan beliau menjadi Sultan ini beliau Sultan Haji Herul Saleh Al-Muhtasim Bila ini langsung mengiakan atau melalui pemilihan adat atau rapat-rapat bagian pagustian dulu ada rapat beberapa kali yang kalau tidak salah namanya rapat para pagustian di lingkungan KKB apa tadi namanya yang kekerabatan lembaga kekerabatan dan Kesultanan Banjar dulu rapat beberapa kali nanti itu para gusti yang ada di Kalimantan Selatan ini meminta kepada Sultan Khairus Saleh untuk untuk berkenan menjadi mendirikan kerajaan Banjar sekaligus menjadi raja mudanya gitu kan tetapi waktu itu setahu saya Khairus Saleh tidak tidak langsung mengiakan juga gitu kan beliau meminta agar para gusti-gusti yang lain para tokoh-tokoh yang lain yang juga notabit sebagai keturunan Kesultanan Banjar juga dibirian diminta gitu kan diberi kesempatan diberi tawaran tetapi setelah mulai proses berkali-kali rapat kelihatannya para gusti ini tetap menginginkan Pak Khairus Saleh untuk untuk menjadi membangkitkan segera Kesultanan Banjar ini nah karena itu akhirnya beliau mengiakan dan tidak lama kemudian kan waktu itu dilakukan penobatan ya penobatan gusti Khairus Saleh menjadi panggilan Khairus Saleh dan sementara para gusti juga yang mempercayakan beliau sebagai raja mudanya di Kesultanan Banjar juga oleh Khairus Saleh di apa di daulat apa itu ya di daulat menjadi para pangeran kita ingat kan beberapa banyak lah tokoh-tokoh yang di Banjar di Banjar Masjid ini yang kita ingat di Matapura juga ingat diantaranya gusti harus dipendi menjadi pangeran harus dipendi gusti perbatasari pangeran perbatasari gusti antasari pangeran antasari gusti rahmatillah menjadi pangeran rahmatillah gusti noriakin menjadi pangeran noriakin dan seterusnya banyak lah ada puluhan orang lah nah itu selalu selalu bertambah kan saya ingin dengan dengan perkembangan kebangkitan Kesultanan Banjar yang waktu itu semakin berkembang luas sehingga para gusti-gusti yang ikut mendukung Kesultanan Banjar ini direkrut ya untuk sama-sama berkiprah memajukan Kesultanan Banjar dan banyak diantaranya yang diberi gelar pangeran tapi mereka itu rata-rata memang gusti sebelumnya jadi gusti jadi pangeran gitu kan sebentar kalau tidak salah tahun tahun 2012 pangeran Khairus Ali sendiri dinombarkan menjadi Sultan menjadi Sultan Kesultan Banjar dengan gelar Sultan Khairus Ali Al-Mutasimbilah gitu begitu kalau lihat di di muka kita ini ada buku Perang Banjar yang pian orang-orang dari kisah yang pernah kalian dengar beliau memadahkan bahwa Perang Banjar ini adalah perang terlama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ya betul jadi untuk bisa mengukur sebuah peperangan itu disebut lama atau singkat itu tentu kita harus berdasarkan data empiris juga ya data historis yang bisa dipertanggungjawabkan gitu karena kita memang melihat bahwa setelah kita pelajari dan ini juga diakui oleh para sejarawan Banjar terutama ya Perang Banjar itu memang meletus secara resminya itu meletus secara resminya itu tahun 1859 nah kalau menurut versi Belanda 1859 sampai 1863 itu sudah sudah berkurang gitu kan nah ada juga yang mengatakan bahwa tahun 1865 sudah berkurang tetapi kenyataan sejarah menunjukkan bahwa peperangan Perang Banjar ini tetap berlanjut gitu jadi walaupun para pejuang kita terdesak di Kalimantan Selatan mereka tetap berjuang dengan mencari wilayah-wilayah lain yang lebih lebih strategis ya untuk melanjutkan keperangan diantaranya ke Kalimantan Tengah sampai ke Purukcahu ke kawasan Barito sehingga kawasan Barito itu tetap menjadi medan pertempuran baik pertempuran darat maupun pertempuran sungai dan diantara yang sangat monumental terjadi adalah tenggelamnya kapal perang milik Belanda yaitu kapal perang onrus di hulu sungai Barito nah jadi resminya itu perang banjar ini baru berakhir pada tahun 1905 ketika Sultan Muhammad Seman tertembak oleh pasukan Marsose ya pimpinan Jendera Kristopel di Purukcahu gitu kan nah jadi berarti kan kita untuk mengukur bahwa perang banjar baru berakhir di di tahun 1905 itu memang datanya ada ya terbukti Sultan Muhammad Seman masih melanjutkan peperangan dan beliau tewas tertembak bahkan anak beliau yang namanya Ratu Zileha juga tertembak juga ya walaupun tidak tewas ya beliau akhirnya tertangkap pada tahun 1906 nah jadi 1906 pun bisa kita jadikan batas untuk untuk menyebut bahwa perang banjar baru berakhir pada tahun 1906 bahkan kalau kita ingin lebih kritis lagi sebelum meletusnya perang banjar di tahun 1859 itu setahun-tahun sebelumnya puluhan tahun sebelumnya antara banjar dengan berakhir sudah perang dingin sudah maksudnya sudah beberapa kali berkelahi berdamai berkelahi berunding sudah sering-sering bunuh sudah sering terjadi karena itu kalau kita tarik di situ lebih ke bawah kebuka lagi bisa-bisa jadi 1800-an sudah mulai berkelahi rasanya tidak-tidak seperti itu juga tahun 1700-an sudah mulai berkelahi juga nah cuma peperangannya tidak terus-menerus ada diselingi dengan perdamaian perundingan adakalanya Belanda ini ingin berperang tapi tidak sanggup juga nanti saatnya ketika Belanda merasa peluangnya sudah terbuka ketika Kesultanan Banjar sudah mulai melemah ketika itulah Belanda melakukan peperangan secara perontal secara total ketika Kesultanan Banjar masih kuat mereka berhitung-hitung juga untuk berperang bahkan ketika boleh juga kita tarik ke atas lagi kebelakangan lagi Kesultanan sesudah tahun 1906 pun orang Banjar masih berperang juga di Belanda ada Gusti Darmawi ada Guru Sanusi di hulu sungai di Amuntar sampai dikeluai jadi jadi kita ini sebenarnya memang di jajah Belanda memang lama tapi dalam situasi penjajahan itu Belanda juga tidak bisa menguasai sepenuhnya paling-paling kalau kita tarik 1905 sampai 1945 nanti baru berperdeka berarti kita yang di jajah betul-betul paling 40 tahun berbeda dengan dari lain mungkin lebih lama kita paling 40-an tahun sebelumnya itu kita suasananya masih dalam suasana panas dingin antara Banjar dengan Belanda terkadang berdamai terkadang perang ada daerah yang bisa dikuasai oleh Belanda ada yang tidak karena para-para keturunan bangsa Banjar ini termasuk juga rakyat-rakyatnya para ulamanya tetap aktif berperang walaupun ada juga memang yang memilih jalur lain jalur dakwah misalnya jalur pendidikan ini juga bagus juga karena perjuangan itu tidak mesti dilakukan melalui peperangan ada juga tokoh-tokoh kita yang memilih berjuang di bidang pendidikan di bidang organisasi di bidang peris ini bisa kita lihat buku-buku teman-teman diantaranya buku Pak Wajidi dalam buku yang terakhir menerangkan semacam revolusi tiga zaman menasionalisme tiga zaman di Kalimantan Selatan yang beliau menguraikan sejak tahun 1900 sampai 1945 1945 waktu merdeka sampai 1950 atau 49 waktu pengakuan keundaraan ini perjuangan kita lebih banyak melalui jalur pendidikan dan organisasi pergerakan tidak lagi secara fisik berperang seperti itu jadi kita Alhamdulillah kita memiliki para leluhur para pejuang yang benar-benar aktif berjuang untuk mengusir penjajah dan merebut dan mempertahankan kemerdekaan baik di era Kesultanan Banjar maupun di masa-masa sesudahnya semangat ini semangat inilah yang yang oleh para pejuang kita diselahkan diantaranya dengan semboyan haram menyarah wajah sampai kaputing gitu kan jangan baca akut kepadaan gitu kan itu dah harus hangit itu kan jangan sampai kalah itu kan persi-persi perjuangan seperti ini perlu untuk kita terus destarikan untuk generasi yang sekarang akan datang begitu berarti Datulah setelah Kesultanan Banjar dihapuskan pun perlawanan masih panjang masih panjang yang ulundangar kerugian dari pemerintah Belanda itu pun sangat banyak dan juga untuk mengusir para pejuang di Kesultanan Banjar ini sampai mendatangkan pasokan Marsose yang katanya paling elit yang mengakhiri Perang Aceh itu karena terlalu harat bagian kita memang orang-orang kita ini dalam urusan berperang dengan Belanda ini memang habis-habisan jadi mereka menggunakan berbagai cara senjata yang mereka gunakan itu ada juga yang modern mereka kan juga mengusahakan senjata senapang waktu itu kan sudah digunakan senapang senapang sudah dipengusikan waktu itu meriam juga belum lagi senjata rasional seperti sumpit misalnya kan seperti pedang mandau macam-macam itu sudahnya jadi memang Belanda itu cukup kewalahan untuk mengatasi Perang Banjar ini sulit lah karena itu Belanda berkali-kali mengadakan sayembara untuk menangkap para pimpinan pejuang kita itu hidup atau mati dalam buku kita itu dalam buku Perang Banjar itu kita cantumkan sejumlah tokoh pimpinan Perang Banjar yang oleh Belanda disayambarakan siapa yang mampu menangkap hidup atau mati Pangilin Hidayatullah Pangilin Antasari Temenggung Antaluddin Haji Bu Yassin Demang Lehmann Demang Lehmann Pengelua Abdur Rasin banyak lagi lah itu ada hadiah-hadiahnya masing-masing sesuai dengan kecokohan mereka mulai dari 10.000 golden sampai 500 golden jadi yang terendah itu 500 golden sampai 10.000 golden 10.000 golden itu kalau kita nilai dengan rupiah sekarang itu luar biasa tinggi itu itu miliaran rupiah nah karena itulah pada dasarnya memang orang banyak ini tidak mau maksudnya tidak ada yang menyahut lah tidak ada yang menyambut walaupun di walaupun disayambarakan begitu besar hadiahnya pada dasarnya mereka tidak ada yang tertarik lah karena mereka sudah tahu bahwa membunuh atau menangkap pejuang ini artinya berkhianat tapi karena penduduk kita banyak juga waktu itu ya tingkat apa patriotismenya relatif juga kita ada beragamanya relatif juga ada juga antara yang berkhianat satu dua lah diantaranya terbunuhnya penghulu Abdul Rasid di Bandung Malawas di kedua Bandung Malawas itu juga atas peran salah seorang pengkhianat yang tergiur untuk mendapatkan hadiah dari Belanda kalau tidak salah hadiahnya waktu itu diberi hadiah uang 2000 golden dan dibebaskan dari pajak 7 turunan jadi yang bayang-bayangan hadiah yang diberi Belanda biasanya berupa uang dan bebas pajak bebas pajak 7 turunan itu kita bayangkan berapa ratus tahun karena Belanda waktu itu di kepala orang-orang Belanda itu tidak ada keinginan untuk memerdekakan Indonesia mereka merasa-rasa yakin dan percaya bahwa Indonesia ini akan dijejah selamanya karena itu mereka bisa mengancang-ancang bebas pajak 7 turunan mereka sombong kita kabur ternyata kan puluhan tahun kemudian kita merdeka jadi memang jadi sampai kuat bertahan itu seperti pejuang kita memang militan ketika itu nah ditambah juga kondisi alam kita kondisi alam kita di Kalimantan ini kan banyak miliki sungai miliki hutan sehingga mudah untuk melakukan perang geril dia nah ketika alamnya seperti di kita ini maka peperangan secara tuntas itu susah sulit untuk dilakukan oleh Belanda jadi walaupun Belanda mengerahkan kekuatan penuh tetap saja susah untuk mengalahkan secara secara telak karena itu mereka sampai mendatangkan pasukan elitnya pasukan Marsusi dari Aceh yang berhasil mengalahkan para Aceh lalu diturunkan ke ke Tanah Banjar dan memang kenyataannya memang mereka berhasil juga berhasil menewaskan Sultan Muhammad Seman di Perukcaw sana jadi memang seperti itu gambarannya bahwa memang militansi kita itu luar biasa seandainya para Sultan para bangsawan para pejuang kita mau berdamai mau berhianat menyerah tentu perang Banjar tidak akan selama itu selama itu mungkin juga Kesultanan Banjar masih ada kemungkinan kalau kita berdamai Kesultanan Banjar tidak akan dihancurkan maksudnya istananya masih utuh karena kita lihat juga beberapa Kesultanan di Nusantara ini ada yang istananya masih utuh tidak hancur mungkin karena kebijakan waktu itu antara Kesultanan dengan pihak Belanda itu mungkin melakukan kompromi atau perundingan seperti apa sehingga istana-istana mereka tidak hancur masih utuh walaupun ada juga yang hancur karena kebakaran karena lapuk mereka ganti lagi mereka bangun lagi sementara Kesultanan Banjar ini kan semuanya hancur masuk yang istana yang di Banjar Masin yang dekat Masjid Sultan Suryansa itu hancur diserang Belanda kemudian pindah lagi ke Martapura diserang lagi hancur lagi jadi kita itu bisa dikatakan selatu kelemahan kita atau juga kelebihan kita kelemahan kita kalau dilihat dari sekarang bukti fisik Kesultanan Banjar itu istananya mana jawabannya hancur diserang Belanda artinya kita kan hancur-hancuran lah untuk berperang melawan Belanda ini kita tidak mau mengorban ke prinsip rela mati rela rela apa isinya rela hancur istana yang penting tidak menyerah kepada Belanda kelebihannya itu lah di segi paturisme harus kita 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 hayati kita tindak lanjuti itu kan kalau soal istana hancur itu mungkin harapannya ke depan bisa dibangun lagi itu kan mudah-mudahan suatu saat pemerintah kita di pusat atau di daerah bisa mengupayakan pembangunan istana Banjar itu untuk ekses kembali pentadana budaya ya karena di daerah lain sudah punya gitu kan secara rata-rata mereka istananya mesti ada dan itu merupakan salah satu potensi dan destinasi wisata sejarah dan budaya yang sangat berharga seandainya sekarang ini masih ada ya itu oke ya terima kasih Dato sudah mau berkunjung ke sekretariat kesultanan Banjar mungkin-mungkin ada lagi dan kesini kita membahas hal-hal lain tentang budaya Banjar dan sejarah Banjar ya terima kasih banyak ya sama-sama sampai sini dulu podcast kesultanan Banjar kita pada kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh